Terima kasih telah menonton 6-7 itulah masih TK kecil Dan iseng-iseng saja ikut loma menggambar Saat itu dapat juara tiga itu membuat saya termotivasi dan bersemangat membuat karya seni Saya sering menggambar dengan tema asmara Karena mungkin saya sedang jatuh cinta sama seseorang Mungkin saya luapkan dalam lukisan Saya akan menceritakan judulnya ini namanya asmara loka Kalau orang Bali dinamakan asmara Artinya cinta atau kasih sayang Dan loka itu artinya dunia Artinya dunia cinta Ini saya menggambarkan pasang kekasih yang sedang dimabuk asmara Merak itu kan identik sebagai burung yang cantik dan istimewa Biar lebih menarik kan warna merak itu kan udah biasa dilihat Mungkin saya mengubah warnanya dikit-dikit biar lebih penasaran gitu aja Alasan saya membuat lingkaran itu mungkin saya puji syukur kepada Tuhan Bahwa ciptaannya itu terlalu indah buat kita pandang dan bermanfaat bagi kita Walaupun kebanyakan disepilihkan mungkin Menurut orang-orang yang berpemikiran logis Itu bermanfaat bagi ini Dekoratif, ekspresif gitu Catnya cat akrilik Kalau melukis itu luapan amarah atau emosi Melalui media warna atau coretan, goresan gitu aja sih Dibilang bapak Alasan saya emosi lah melukis Karena mungkin luapan orang gila mungkin ya Sama mencari teknik-teknik baru lah Saya sebagai udah beranjak dewasa Pasti merasa lah terus tak di sini gitu Terus mengeluh, putus asa Mungkin kurang motivasi sama orang tua gitu Mungkin kurang motivasi sama orang lain juga gitu Dulu saya pernah pemeran kan sama temen-temen Gambarnya lah naib-naib gitu Dan banyak orang yang nyindir Kok lukisanmu kayak gini? Saya juga bisa buat gini gitu Mungkin dari dia itu bilangnya Mudah kali dia bilang gitu Cuma kita kan menuangkan rasa Itu kan susah ke kanvas gitu Mungkin susah untuk dimengerti lah Sama orang-orang yang minim gini Minim pemikiran gitu Ayah saya dulu mengajari saya Teknik-teknik dasar melukis aja sih Ayah saya dulu hidup mungkin kurang-kurang gini ya Kurang berkecukupan dulu Karena kakek saya seorang pertani Dan bapak saya ingin merubah nasib Dengan melalui seni itu Mungkin sudah tercapai saat ini Dulu seni akserak dulu Sekarang udah lebih ke modern seperti ekspresif gitu dekoratif gitu Ibu dulu seniman ikut-ikut bapak dulu menggambar gitu Sekarang udah nggak karena udah ngurus anak itu kan udah gini udah Lupa lah dengan lukis jadian Tanggapan orang tua saya Mungkin biar ada penerus pelukis dari ayah saya Karena sekarang udah jarang gini Ada yang nerusin karya-karya ayah gitu Kayak pelukis gitu udah jarang gitu Harapan saya kepada Lucy Dream ya Mungkin Lebih Lebih semangat lah Mencari seniman-seniman muda mungkin Karena kebanyak seniman muda redup Karena mentalnya runtuh Karena dibilang Sama orang-orang seni itu apa sih gunanya Seni hidup itu kan harus pariwisata gitu Mungkin disupport lah istilahnya sama Lucy Dream Program A Seed for a Child itu saya ingin bergabung Mungkin karena saya ingin anak-anak muda biar semangat buat bikin karya gitu Mungkin mensupport lah istilahnya gitu Saya bergabung sama Lucy Dream Oh sangat senang banget ya Mungkin harapan baru lah buat saya untuk bersemangat berkarya aja Tak Terima kasih.